9 Pasangan Artis Korea Paling Romantis Yang Jadi Idaman Banyak Orang 1. Tae Yang dan Min Hyo Rin Tae Yang pertama kali bertemu dengan istrinya, Min Hyo Rin, saat syuting untuk MV 1AM. G-Dragon merekomendasikan Min Hyo Rin untuk membintangi MV tersebut karena baginya Min Hyo Rin cocok dengan peran tersebut. Siapa sangka bahwa pertemuan tersebut adalah takdir? Keduanya berkencan selama beberapa tahun hingga akhirnya menikah pada tanggal 3 Februari tahun 2018. 2. San dan Jung Hie Yang San dan Jung Hie Yang menikah pada tanggal 8 Oktober tahun 2004. Keduanya telah dikaruniai empat orang anak dan memiliki reputasi keluarga bahagia di Korea. Dia juga sangat terbuka untuk menyatakan kasih sayangnya pada sang istri, kapanpun dan dimanapun. San merupakan ayah dan suami yang penyanyang yang menjadi inspirasi banyak orang di Korea. 3. Haha dan Biul Haha yang selama ini terkenal dari varieti show populer Running Man menikahi seorang penyanyi solo, Biul. Keduanya bertemu saat berada di acara radio. Dalam sebuah wawancara, Biul menceritakan bahwa Haha menyatakan perasaannya tidak lama setelah itu. Haha sangat gigi sampai akhirnya Biul menerimanya. Mereka akhirnya menikah dan sekarang memiliki tiga orang anak. 4. Rain dan Kim Tae Hee Penyanyi solo Rain dan aktris Kim Tae Hee pertama kali mengumumkan hubungan mereka pada tahun 2013. Rain terlihat sangat mencintai istrinya dan tidak pernah malu untuk menyatakan bahwa Kim Tae Hee adalah cinta pertamanya. Saat tampil di Knowing Brothers, Rain membawakan lagu berjudul The Best Present. Lagu itu ternyata lagu lamaran dari Rain untuk Kim Tae Hee. Keduanya menikah tidak lama setelah itu. 5. Sun Ye Jin dan Hyun Bin Sun Ye Jin dan Hyun Bin menjadi pasangan yang kabar hubungannya sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Sejak keduanya membintangi drama Crash Landing on You pada tahun 2019, para penggemar sudah berharap keduanya bisa bersama. Pasangan ini memiliki kemistri yang luar biasa dalam drama tersebut. Pada bulan November tahun 2022, keduanya sudah menyambut anak laki-laki pertama mereka. 6. Jo Joong Suk dan Gumi Penyanyi solo Gumi menikahi aktor Jo Joong Suk pada tahun 2018. Meskipun Jo Joong Suk adalah seorang aktor, namun ia juga memiliki suara yang bagus. Keduanya merupakan pasangan penyanyi yang sangat berbakat. Gumi dan Jo Joong Suk bertemu setelah dikenalkan oleh seorang teman. Musiklah yang membuat mereka menjadi lebih dekat. 7. Yo Ji Tae dan Kim Hyo Jin Hubungan Yo Ji Tae dan Kim Hyo Jin memiliki sejarah yang panjang dan romantis. Keduanya berteman cukup lama sampai akhirnya mereka menjadi pasangan. Ji Tae yang pertama kali menyatakan perasaannya. Awalnya Hyo Jin enggan, namun ia akhirnya memberikan Ji Tae kesempatan. 8. Ji Sung dan Lee Boyang Aktor Ji Sung dan aktris Lee Boyang menikah pada tahun 2013 dan telah memiliki dua anak. Keduanya bertemu dalam syuting drama. Ji Sung menceritakan bahwa ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Keduanya juga sepakat jika salah satu dari mereka memiliki proyek film atau drama. Maka pihak lainnya harus di rumah untuk mengurus anak-anak mereka. 9. Yeon Jung Hoon dan Han Ga In Sejak Yeon Jung Hoon tampil menjadi anggota tetap varieti show Two Days One Night, kehidupan pernikahan mereka sering terungkap. Keduanya telah memiliki dua orang anak. Yeon Jung Hoon terlihat sangat mencintai istrinya karena ia terus-menerus menelpon istrinya ketika syuting acara tersebut. Keduanya telah memiliki dua orang anak dan kaum wanita yang hen cinder Aye Terima kasih.